Hai sahabat muda milenial yang ingin menjadi atlet bulu tangkis hanya modal nasi goreng dan tumisan kangkung rawa tiap harinya, jumpa lagi bersama saya Iqbal yang menyapa anda dari kebun hidroponik rindu hijau. Untuk mengobati kegelauan anda di masa PPKM, karena berharap kepada dia yang pernah percaya kemudian menghilang, kami akan menyajikan kepada anda tentang 5 sayuran yang dapat menguras isi dompet. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena setelah ini saya akan melakukan pelatihan hidroponik bersama Persatuan Atlet Karapan Sapi Cabang Las Vegas, langsung saja silakan disimak. Sayuran merupakan bahan pangan yang tampil paling sederhana saat disajikan dalam menu makanan. Sayuran sendiri dianggap sebagai menu berlabel selera rakyat, sebab wilayah kita terkenal sebagai negara agraria, sehingga aneka sayuran sangat mudah untuk didapatkan, termasuk dijual oleh mas-mas keliling komplek yang diutangi ibu-ibu PKK. Tetapi, ada beberapa sayuran yang ternyata harganya bisa sangat lebih mahal, bahkan bila dibandingkan harganya dengan membeli daging sapi per kilonya. Dikutip dari moneyyins.com, ada alasan mengapa daftar sayuran tersebut dibanderol sangat mahal. Bentuknya yang begitu unik dan khas, membuktikan bahwa produk-produk pangan ini merupakan hasil bumi yang sangat mewah. Sebagian besar sayuran ini sulit didapatkan, sehingga menambahkan faktor mahalnya harga yang harus ditebus untuk menyentapnya. Beberapa diantaranya juga membawa peran penting dalam memperkaya rasa sebuah makanan, sehingga dianggap sebagai komposisi esensial dalam beberapa kebudayaan dalam kuliner. Berikut adalah 5 sayuran termahal di dunia yang diurutkan dari nominal terkecil. Pertama, Selada Merah Muda Nama asli sayuran unik ini adalah Radiccio di Veneto. Selada Merah Muda ini berasal dari Italia. Sayuran ini bisa diolah ke dalam berbagai bentuk masakan, seperti risotto, bukan soto, dengan gogozola cheese. Di beberapa restoran, bahkan membuat seluruh menu yang menggunakan Radiccio ini, dan biasa diolah sebagai campuran salat, terutama oleh mereka yang mengusung gaya hidup vegetarian. Ma'nyus lezatos numere unos domestos nomos. Meskipun rasanya sedikit pahit, namun Selada Merah Muda diketahui memiliki kandungan nutrisi yang begitu kompleks yang menjadikannya layak disebut sebagai superfood. Saat ini, Selada Merah Muda dibanderol rata-rata seharga 10 USD atau setara 143.000 rupiah per ponnya. Kedua, Bayam Yamashita Bayam Yamashita saat ini menjadi perbincangan di tengah penggemar kuliner sehat di Eropa. Ditanam secara organik oleh Asafumi Yamashita, yaitu seorang petani kelahiran Jepang yang saat ini menetap di Perancis. Bayam Yamashita dibanderol seharga 13 USD atau setara 186.000 rupiah per ikatnya. Melalui berbagai percobaan, Yamashita berhasil menumbuhkan bayam yang memiliki tekstur renyah sempurna, tidak mudah layu ketika dimasak, dan mampu menyimpan kesegaran lebih lama. Rasa-rasanya mengonsumsi bayam Yamashita ini lebih cocok bagi Anda yang mengalami impotensi, sebab menjadikan diri Anda tidak mudah layu dan segar lebih lama. Hih, ngeri. Ketiga, Umbi Wasabi Ketika bersantap di restoran sushi kelas atas, Anda akan segera menyadari bahwa wasabi yang digunakan terasa berbeda dengan biasanya. Ada rasa segar dan manis dibalik hentakan getir yang menjadi ciri khasnya. Wasabi tersebut berasal dari umbi asli tanpa tambahan bahan kimia lainnya. Pertaniannya juga sangat langka, karena menuntut iklim dan kondisi tanah yang spesifik, sehingga wajar jika harganya sangat mahal. Untuk satu pon umbi wasabi yang segar, rata-rata dibanderol seharga 73 USD atau setara 1,1 juta rupiah dan hanya bisa diperoleh langsung dari petani Jepang. Keempat, Kentang Labonoteh Kentang biasanya termasuk jenis sayuran termurah yang bisa Anda temukan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kentang Labonoteh, yang hanya dibudidayakan di sebuah pulau di lepas pantai barat Perancis, Nair Mottier. Keunikan dari budidaya kentang Labonoteh ini adalah, para petani memanfaatkan sumber daya lautan di sekeliling mereka sebagai campuran tanah pada lahan berpasir pantai yang akan ditanami benih kentang Labonoteh. Pengaruh iklim yang sejuk dan udara asin serta keadaan kontur tanah di pulau Nair Mottier juga dapat menjadi penuntut ciri khas dari rasa kentang Labonoteh. Tidak heran jika harganya bisa mencapai 320 USD atau setara 4,5 juta per ponnya. Sangat mahal juga ya. Olahan kentang ini hanya disajikan di restoran eksklusif di Perancis, dan jika Anda pernah mencicipinya, Anda akan tahu mengapa kentang Bonoteh dihargai begitu sangat mahal oleh mereka. Belum pernah mencicipinya ya kan? Sama kaya saya. Dan yang terakhir, Tunas Hop Tunas Hop adalah bagian dari tanaman hop yang tidak digunakan dalam pembuatan bir. Hop telah menjadi sangat berguna secara global untuk keperluan fermentasi, namun Tunas Hop baru beberapa waktu belakangan mulai populer sebagai makanan mahal. Rasa dan teksturnya seperti kangkung, namun memiliki aroma dan kandungan gizi yang unik. Untuk mendapatkan kualitas terbaik, Tunas Hop harus dipetik dengan tangan telanjang karena fisiknya yang sangat kecil. Tanaman ini memang sulit dipanen, sehingga wajar jika harganya bisa mencapai 426 USD atau setara 6,1 juta rupiah per ponnya, menyerupai mahalnya pewarna alami safron dan wan teks di pasaran. Nah sahabat, itulah tadi ulasan mengenai 5 macam sayuran yang sangat menguras isi dompet yang dapat kami sajikan untuk kalian. Satu pesan kami, bahwa sebaik-baiknya makanan enak adalah makanan yang murah, bergizi, dan membuat kenyang. Apalagi tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang hobi nongkrong di warung sahari laut, walaupun murah meriah asal kenyang, sebab mahal saja tak cukup. Saya Iqbal bersama jajaran redaksi bertugas undur diri dan layar kaca Anda, Asinan Ketek Kota.